Sentral Java Investment Business Forum atau CGIBF 2020 resmi dibuka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang. Sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Tengah, pengusaha, serta investor hadir dengan protokol kesehatan ketat. Berbeda dari biasanya, dalam gelaran CGIBF tahun ini dilakukan secara daring karena pandemi COVID-19. Di depan para investor, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menawarkan 76 peluang investasi kabupaten kota hasil penilaian program Sentral Java Potential Investment Challenge. Selain itu, kawasan-kawasan industri di Jawa Tengah menawarkan beberapa kemudahan seperti Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi atau KLIK yang ada di kawasan Kendal, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Tanjung Emas Export Zone, serta Kawasan Industri Jateng Len di Demak. Sektornya hampir semua sektor kita buka, di kawasan industri sudah cukup lengkap, maka batang, terus kemudian berbes yang kita siapkan, ya, itu menjadi sesuatu yang hari ini cukup menarik orang untuk datang. Silahkan datang ke sana. Atau barangkali sudah jalan seperti kawasan industri Wijayakusuma atau di beberapa kawasan industri yang sudah ada di Jawa Tengah. Tapi pariwisata dan UMKM jangan salah lho. Ini kalau kita kemudian koordinasikan, semuanya ini bisa kita dorong, itu sangat punya potensi yang besar. Salah satu investor mengaku iklim investasi di Jawa Tengah sangat kondusif. Hal ini ditopang dengan kemudahan perizinan, infrastruktur, dan UMK yang kompetitif. Tentunya amat sangat mendukung iklim investasi di Jawa Tengah, sehingga kami tidak menemukan kendala iklim investasi amat sangat kondusif. UMK sebenarnya itu adalah salah satu faktor paling kompetitif yang bisa dijual di Jawa Tengah. Itu adalah salah satu keunggulan di Jawa Tengah. Hal yang sama juga diungkapkan perwakilan PT Roda Maju Bahagia, Hendra, yang menyebut kondusifitas wilayah dan kemudahan perizinan menjadi salah satu alasan menanam modal di Jawa Tengah. Kalau sekarang sih perizinan apa sih nggak ada masalah sih. Kita aman-aman aja, makanya kita udah dua tahun di sini, kita kan ada investasi lagi ya, penambahan-lahan lagi ya. Karena kita udah feel nyaman gitu di sini, terus semua dibantu ya. Makanya kita tetap investasi di sini. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan 4 Letter of Intent, kepeminatan investasi dengan perkiraan nilai sebesar 980 miliar. Tiga di antaranya menanamkan investasi di kawasan ekonomi khusus di Kendal, dan satu di Kabupaten Tegal. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah 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 Tengah